Intro Oke teman-teman, so ya Di video kita kali ini kita main game yang gue udah vakum lama banget Dan tiba-tiba muncul lagi ya Muncul lagi di Roblox dan tiba-tiba langsung playernya banyak lagi Gila sumpah ini game Jadi ya, ini adalah AFS Dan di video kita kali ini gue akan kasih tau kalian gimana cara speedrun Oke, karena gue juga pengen speedrun disini Gue udah dari kemana, udah coba untuk speedrun Gue terakhir kalo gak salah dari kingdom ini nih, kingdom 4 Gue speedrun sampe kesini teman-teman ya Dan sekarang gue pengen speedrun lagi sampe ke akhir kalo bisa Dan gue pengen kasih tau kalian gimana caranya, oke Jadi, cara pertama, cara paling easy ya Ini cara paling easy teman-teman Yaitu adalah, misalkan kalian ada dimana Misalkan kalian terakhir ada di, anggaplah kalian di land of gods gitu kan Dan kalian udah punya duit yang lumayan banyak Lalu kalian pergi aja ke tempat yang namanya Summer Island Kalian ke Summer Island aja Nah disini kalian, kalian perhatiin disini udah beda nih Currency-nya dia beda sendiri, oke Currency-nya beda sendiri Nanti kalian akan disuruh ngedapetin Anggep lah bentar, gue coba cari satu Oh gak usah deh, gue kayaknya masih punya deh bentar ya Kalian akan dikasih satu hero kayak ginian nih Kalian suruh pilih ya Kalo gak salah, Zero One sama Timid Slayer Kalian pilih salah satu aja sih, yang mana aja gak apa-apa Nanti, kalo kalian udah dapet satu Kalian tinggal cari incubator Kalian cari incubator terakhir kalian dimana Kalo gue Ninja City Yaudah kalian tinggal ke Ninja City Lalu kalian incubator aja pak ya Ini step-step ya teman-teman ya Kalian incubator aja, anggaplah dia, gue pengen incubator Gue selek, lalu yaudah Jangan lupa kalian naikin juga ya Jangan lupa kalian naikin juga nih Kalian incubate aja Bentar aja dia pasti udah langsung level 300an lebih kayak gini cuy Kalo gue ya 300an lebih udah kalian nge-draw aja langsung Gak usah lama-lama Karena dia damage-nya udah GG banget pak Damage-nya langsung 18Q Yang dimana nih kalo gue unequip semua Lalu gue equip dia doang Lalu gue balik lagi ke Summer Island Ini kita bunuh satu kali aja Itu langsung mati Kita bunuh kayak gini Langsung meninggal tuh Ya kan Satu kali gitu aja langsung meninggal Langsung meninggal Dan itu langsung dapet duitnya Banyak banget Buset ini Yang auto attack What the hell banget Anjir gue kayak pengen beli juga Di auto attack ini Anjir enak banget cuy Sambil AFK bisa auto attack Liat moncan Enak banget cuy Ya kayak gitu teman-teman ya Jadi kalian Dapetin Satu unit ini Terus kalian incubator Damagenya udah gede Yaudah kalian tinggal farming disini Dan kalian tinggal gacha Ya gacha disini Sampai ngedapetin Unit-unit yang kayak gini nih Heka-heka sunny gini nih Ini adalah shiny Dan ini gampang banget Kalo dapetinnya Aduh kok gue ngebug ini Eh what the hell Anjing gue ngebug cuy What the hell Gue gak usah jalan anjir Ya Kalian dapetin aja Yang kayak begini-begini nih Ya Heka-heka sunny gini Ini kalian Tinggal kalian Sekali lagi Kalo kalian udah dapet ya Kalian incubator lagi Sampai jadi kayak gue Levelnya 322 Kayak gini nih ya Tuh 300-300 kayak gini Oke Itu tahap pertama temen-temen Yang minimal kalian dapetin Unit-unit yang kayak begini dulu Shiny mythical yang disummer Ini gampang banget dapetinnya Farmingnya juga easy Itu langsung meninggal Gue pake yang baru ini Udah langsung meninggal temen-temen Jadi udah Gampang pake banget sih Tahap kedua temen-temen ya Kalian harus Punya yang namanya defense token Dan kalian harus punya yang namanya shiny boost Oke Kalian harus punya dua ini Dan ini gampang banget Kalian bisa pake kode aja Buat kalian yang baru main lagi Kalian gak perlu dungeon-dungeon Susah-susah Pake kode aja Kalian udah dapet kayak gue gini kan Kalian dapet lumayan banyak Kalo gak salah dapet 3 atau 4 shiny boost gitu Dan defense tokennya dapet 10 lebih Kalian bisa pake itu temen-temen ya Tahap ketiga Kalian mesti ngumpulin yang namanya multi-open Oke Multi-open ini temen-temen ya Caranya Yaitu kalian main defense token ini Maka tadi kalian butuh Defense token Karena kalian harus Ngelakuin defense mode Untuk ngedapetin multi-open ini temen-temen ya Dan kalo gue Itu terakhir ada di Ini Orcarot Prison Eh gak gak Hero Village Terakhir gue di Di hero village Kita langsung aja Ngelakuin defense temen-temen ya Mana defensenya ya Ah ini dia Kita langsung aja defense disini temen-temen ya Kalian main aja disini Sampai kalian ngedapetin Banyak banget Multi-open Sekarang gue akan coba main Karena kayaknya 2 key Ini masih agak kurang nih Kalo pengen Sampai mapan yang akhir ya Jadi gue akan coba Defense token Kita bikin public aja Siapa-siapa bisa bantuin gitu kan Kita akan langsung aja defense Jangan lupa kalian pake Ini ya kalo kalian punya Kalian punya drop boost Silahkan pake Oke disini gue akan pake Jadi kita akan langsung aja Harusnya Harusnya makanya nanti Tapi yaudahlah ya Udah kebuka sekarang yaudah Gue akan coba main dulu temen-temen ya Sampai nanti Udah banyak multi-open ya Oke kita kembali lagi nanti Ya oke Gue udah gak kuat nih guys Udah Udah Ini banget ya Gak kuat nih Sampai ngebang anjir ini gue co Ini udah berat banget sih Jadi kayaknya udah gak bisa nih So ya Gue udah dapet sekitar 122 Q Yang lumayan banyak banget Itu lumayan banyak banget sih Jadi kayaknya udah cukup nih Sampai ke map paling akhir Harusnya ya Nah Jadi tadi tahap pertama Tahap pertama kalian dapetin Mythical Mythical di tempatnya Summer dulu Ini paling gampang Murah juga dapetinnya Dan damage-nya juga bagus gitu kan Lalu abis itu kalian Tanya dapetin Shiny boost Lalu defense token Defense token gue abis Karena tadi gue barusan gue pake Lalu tahap ketiga Itu kalian yaudah Main defense mode Dapetin Multi-open ya Kalian mesti farming Multi-open Nah kalo udah kelar Oke Ini gue keluar aja udah Udah kelar Lumayan tuh Dapet 121 Q Lalu Yang harus kalian lakukan adalah Kalian ke Map paling terakhir kalian Misalkan gue disini Sorcerer Empire gitu kan Ini sebenernya gue udah bisa Udah bisa buka nih ya Jadi disini akan gue buka aja Oke Terus gue langsung aja ke tempat Yang ini dulu Jadi ini kalo misalkan Kalian udah bisa buka Tapi kalo kalian masih belum bisa buka Kalian ikutin cara gue aja Oke Ini kan jadi kita ke tempat sebelah Kayaknya udah gak cukup nih Ini kan udah 30 Z ya Kayaknya kalo kalian Ke map selanjutnya Kalian gak akan cukup untuk ngebuka lagi Jadi kalian adalah caranya Yaitu kalian butuh pake Yang namanya Shiny Boost Oke Tapi ini cuma sebentar Jadi jangan lupa kalian setting Auto-cell dulu Jadi kalian auto-cellnya Mythical yang shiny Gak usah kalo kalian mau ya Buat Lumayan itu buat Ngebantuin damage kalian nanti Atau kalo Kalo kalian udah yakin Sama Unit kalian Misalkan kalo disini kan Gue udah punya define Udah punya Secret Kayaknya udah cukup lah ya Unit gue gak perlu banyak-banyak Mythical shiny lagi Jadi Gue akan auto-cell aja Biar duitnya jadi lebih cepet Temen-temen ya Jadi disini kita ada Caranya adalah Jual-beli Jadi kita langsung aja Pake max nih Ya Pake max Jangan lupa dia pake 45T Itu kan lumayan banyak kan Pake tadi gue disuruh kalian untuk Farming multi-open yang banyak Jadi kalian pake aja Shiny Boost Udah cukup Terus kalian pake Luck juga lah Disini gue akan pake luck juga Lumayan lah ya Siapa tau dapet Secretnya Atau dapet shiny-nya Kita pake aja langsung Duit kalian akan langsung Banyak banget liat nih ya Duit kalian langsung 80 liat tuh 85 langsung Kalian bisa langsung buka cuy Ntar kayak gitu ya Kalian-kalian buka nih Kita langsung speedrun ya Temen-temen ya Udah buka Kita langsung ke Yang selanjutnya ini Butuh berapa Butuh berapa Buka aja 99 Dan kalau untuk gacha Kita butuh 35 Nih 35 bisa kan Kita gacha lagi aja Gak apa-apa cuy Gacha terus aja Langsung aja cuy Lumayan tuh kan Langsung bisa buka tuh Tapi jangan buka dulu Kita gacha sekali lagi dulu Karena takutnya gak cukup Nanti buat gacha Di tempat selanjutnya Jadi kayak gitu ya Ini gue akan speedrun Kayaknya bisa sampe akhir sih Harusnya bisa sih ya Kita coba aja Kita coba aja Oke Kita langsung Max lagi Masih bisa Langsung aja cuy Dan gue gak dapet Gak dapet Secret imagine Yaudah ini cukup nih Kayaknya 200 udah cukup Buka aja langsung cuy Gila speedrun banget gak sih Speedrun cuy The real speedrun guys Oke Buka selanjutnya 350 Z Jadi kita akan coba Disini gacha Kayaknya disini butuh 100 mungkin ya 100 100 Z 105 ya 105 Z Kita buka aja langsung Kayak gitu cuy ya Cara paling easy nih Kalian buka Dia langsung Uh udah mythical shiny Oh my god Oh my god Tapi gue langsung jual Yaudah lah ya Gak apa-apa lah ya Atau Gak apa-apa lah Gue jual aja lah Ini 350 Kita bisa gacha lagi nih Kita gacha lagi aja oke By the way multi open Masih banyak Masih 120 Q Santuy aja cuy Masih banyak banget gak sih Langsung aja Buka lagi bro Kayak gitu cuy Cara temen-temen ya Jadi easy Pakai banget sih Udah 600 tuh kan Gue bisa buka lagi cuy Bisa buka lagi Gue bisa gacha lagi Hanya di tempat sebelah Harusnya 300 nih Ya harusnya 300 ya Harusnya Satu kali gacha 300 Dan gue bisa buka pintu lagi Satu ye Butuh satu ye Untuk ngebuka Alright Alright Oh 200 Oke Bahkan lebih sedikit ya Buka aja langsung cuy Buka Easy banget gak sih Liat Boom Shiny mythical lagi tuh Imagine Shiny mythical Gabi maju cuy Oke Ini harusnya gue Bentar lagi udah bisa buka nih Dua kali lagi lah Dua kali gacha lagi ya Kalau satu ye Kayaknya Butuh lebih banyak lagi cuy Kita gacha sekali lagi aja Oke Kita gacha aja Let's go Dapet dong Secret dong Secret Bam Ya ampun Gak dapet Oke ini satu ye kan Gue takutnya kurang Gue pengen gacha sekali lagi Nanti kalau misalkan Misalkan kalian di tempat yang selanjutnya Terus gacha duitnya kurang Nah kalian mundur aja Kalian gacha lagi Kalian baru naik ke atas Gitu cuy caranya ya Jadi It's easy coy Ini speedrun paling easy gitu kan Speedrun ter easy ini Btw disini ada inkubator gak ya Kalau disini ada inkubator Kalian bisa naikin unit kalian lagi Kalau misalkan kalian butuh untuk farming lagi Ini udah 1 ye nih Harusnya udah bisa nih Coba kita ke sebelah 900 cukup gak untuk gacha? 4 ye ya 900 cukup gak untuk gacha? 900 Harusnya sih cukup ya 400 Tuh kan cukup kan Kita gacha aja oke Kita gacha aja Btw liat max opennya Apakah masih banyak apa enggak? Kita lihat Uh dapet dapet shiny mythic lagi tuh Multi open gue masih banyak Jadi gak apa-apa kita gacha terus aja 2 ye gitu kan Wah ini fixnya gue sampe akhir nih guys Tinggal 2 lagi fix sampe akhir gue cuy Udah sampe wano gitu kan Kita bisa gacha lagi coy Bisa gacha lagi Buka lagi bro Easy banget gak sih Tapi tetep ya Kalian butuh shiny potion Kalau gak ada shiny potion Gak bisa cuy Karena kalau kalian Pakai shiny potion Semua unit yang kalian gacha Itu jadi shiny Dan ketika dijual Itu harganya mahal banget Menurut 3 ye Kita masih kurang Kayaknya masih butuh 2 kali lagi oke Caranya jadi Simple Caranya sebenernya simple banget guys 4 ye udah cukup Tapi kayaknya kita masih bisa lagi deh Sekali lagi deh ya Disini ada sacrifice Disini gak ada Gak ada ini kah? Gak ada apa? Gak ada inkubator baru kah? Oh ada defense nih Ada defense Tempat defense baru ya Di abis oke Oke langsung aja kita open 430 Easy banget gak sih Sekali jual Berapa sih gue dapetnya? Uh gila banyak ya 5 ye anjir Gue gacha sekali lagi deh Gacha sekali lagi deh Atau gue buka dulu Ini gue buka dulu Oke Coba kita ke sebelah Apakah udah bisa gacha Kalau misalkan gak bisa Kita ke tempat yang sebelumnya lagi Harusnya sih bisa sih 1 ye Oh gak cukup tuh kan 3 ye kan Jadi kalau misalkan Kalau kayak gini nih Gak cukup kan Nah kalian balik aja Ketempat yang sebelumnya Terus kalian gacha Sampai dapet 3 ye oke Kalian gacha aja Sampai dapetin 3 ye Jadi ya caranya kayak gitu cuy Cara paling isi Nah ini belum kan Masih 2 ye kan Sekali lagi berarti gacha Sekali lagi Lumayan berat ya Udah akhir-akhir ya Tapi kalau awal-awal Kalian agak cepet sih Kalau misalkan kalian Dari orka gitu Itu sampai ke sini Itu cepet banget Jadi harusnya gampang sih Waktunya cukup banget Untuk si ini kalian kan Waktunya cuma 10 menit ya Harusnya sih cukup sih Harusnya udah Sampai 4 Nah sampai 4 Yaudah kita naik aja Langsung ke Slayer Forest Kita langsung aja cuy Gacha disini temen-temen Ini udah terakhir kah Masih ada lagi Oh masih ada yang terakhir Oke Masih ada yang terakhir Ini harusnya Kita bisa gacha disini ya Gacha aja coy Bam Kita buka aja Dapetnya berapa nih Bam Buset 12 ye Langsung bro Sekali buka berapa Pintu selanjutnya masih coming soon Oke berarti ini udah terakhir cuy ya Udah terakhir disini Yaudah kalian tinggal abisin aja Auto-auto Ini kalian kalian abisin aja Gila berarti 100 Q ini udah kebanyakan nih Buat nge-gacha nih Udah kebanyakan ya Kalian abisin aja disini cuy Sangat easy gak sih dapetin duit temen-temen Sangat easy ya Tapi disini gak ada ini lagi kah Gak ada incubator Berarti incubator terakhir di tempat tadi ya Di ninja city nih Gue sangat rekomendasi kalian buat Ini sih apa sih Naikin incubator kalian Jadi kalian naikin unit-unit yang lama Jadi damage nya lebih sakit nih Shiny mythic nya akan gue Akan gue pake aja Siapa tau dapet gitu kan lumayan Shiny mythic disini pasti damage nya lebih gede Daripada si Hekasan ini sih Harusnya ya Itu dia temen-temen Cara untuk speedrun Cara paling easy untuk speedrun Kalau kalian pengen langsung ke mapan yang akhir Kayak gitu oke Kalian kan dapet kode lumayan banyak ya Itu kalian jangan asal pake Jadi kalian pakenya pas kalian mau Speedrun aja oke Jadi kalau kalian dapet defense token Dapet shiny potion Nah itu kalian simpen sampe Kalian mau speedrun Atau kalian emang pengen gacha kayak gini Kayak gue sekarang kan udah abis nih Tinggal sisa gacha 3 menit Yaudah kita gacha terus aja Kita langsung max terus aja cuy So thank you temen-temen Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini Gue udah ngasih tau ke kalian Gimana cara speedrun Semoga kalian semua bisa langsung Ngejer ya Kalau kayak gue kan udah lumayan jauh Jadi harusnya kalian udah bisa ngejer Mungkin dalam 2 hari 3 hari mungkin kalian udah bisa ngejer Oke ya Thank you Itu aja temen-temen untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua nonton dari awal akhir Like yang gak suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe yang mau Gak usah-gak usah Ketua lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Baby baby Ryan Baby baby Ryan No I won't ride 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 I won't ride